Sedara warga 4 kampung sedistrik FKOR Sorong Selatan terima bantuan langsung tunai pemerintah pusat tahap ketiga 300 ribu perkakai yang diserahkan Bupati Sorong Selatan Samsudin Anggiluli di kampung Welek. Penyerahan bantuan langsung tunai pemerintah pusat kepada warga kampung Pasir Putih, Wandum, Welek, dan kampung Bemus dilakukan Bupati Sorong Selatan Samsudin Anggiluli saat meresmikan lahan pertanian di kampung Welek, distrik FKOR 23 Agustus. Warga kata Bupati Samsudin patut bersyukur karena di tengah pandemi yang memporak perandakan kehidupan masyarakat dunia, pemerintah Indonesia masih memperhatikan warganya dengan memberikan bantuan sehingga diminta disalurkan kepada warga yang berhak menerimanya. Bapak Ibu yang terima nanti 900 ribu rupiah per kepala keluarga, kalau kurang lapor kepada saya terkecet semua kepala kampung yang ada. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Sorong Selatan Yohan Bodori Esos melaporkan penyaluran bantuan sesuai Undang-Undang No. 6 tahun 2014 yang diperkuat dengan PMK 22 dikerjasamakan dengan Bank Rakyat Indonesia. Instruksi pemerintah pusat yang kita dapat laksanakan dengan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 di dalamnya diperkuat dengan PMK No. 22 yaitu pelayanan bantuan langsung tunai di mana hal ini diakibatkan oleh COVID-19 yang membuat semua aktivitas pelayanan pemerintahan akan dapat diperhitungkan dengan DLT. Karena penyalurannya bekerjasama dengan BRI sehingga kepada kepala-kepala kampung diminta untuk mengkomunikasikan dengan warganya.